Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan bergema di langit berbintang. Kemudian, langit berbintang itu terdistorsi dan runtuh, menciptakan zona distorsi yang sangat mengerikan. Sungai magma yang selama ini sukses, runtuh dan berubah menjadi ketiadaan, menampakkan kristal merah menyala di kedalaman magma. Mata Zuawan sedikit menyipit. Dia memadatkan tangan kekuatan ilahi dan menancapkannya ke magma, meraih kristal merah menyala itu. Pochi. Serangan balik yang mengerikan itu langsung mengenai dada Zuawan melalui tangan kekuatan ilahi, menyebabkan Zuawan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dan matanya redup. Untungnya, meskipun hentakannya sangat mengerikan, Zuawan masih berhasil meraih kristal merah menyala dan segera mundur, menghindari zona distorsi yang mengerikan. Meskipun jari dao pembantaian itu kuat, namun ia menghabiskan terlalu banyak energiku. Setelah mundur ke jarak yang aman, Zuawan segera mengeluarkan ramuan suci dari cincin spiritualnya dan menelannya. Wajah pucatnya menjadi sedikit lebih merah. Meskipun tingkat kultifasi Zuawan telah mencapai alam pencerahan kehidupan dan kekuatan ilahi kehidupan misterius di dalam tubuhnya jauh lebih kuat daripada para kultifator alam pencerahan kehidupan biasa, namun jari dao pembantaian jelas bukan jurus biasa. Sekarang, Zuawan hanya bisa menggunakan jari dao pembantaian paling banyak satu kali, dan kekuatan sucinya hampir habis. Jika dia ingin menggunakan jari dao pembantaian dua kali, itu akan sangat sulit. Tentu saja, Zuawan tahu bahwa selama kultifasinya meningkat dan mencapai alam pencerahan kehidupan, dia seharusnya bisa menggunakan jari dao pembantaian beberapa kali. Zuawan menatap kristal merah menyala di tangannya dan menampakkan ekspresi puas. Kristal merah menyala di tangannya berukuran sekitar dua kuku jari. Itu dua kali lebih besar dari kristal merah yang diberikan kepadanya oleh Lanji. Saat Zuawan mengeluarkan kristal merah yang diberikan kepadanya oleh Lanji, Zuawan menemukan bahwa kedua kristal itu memancarkan suhu yang sangat panas dan cahaya merah yang menyelaukan pada saat yang bersamaan. Kemudian, kedua kristal merah itu saling tarik-menarik dan akhirnya menyatu, membentuk manik merah. Zuawan menatap manik merah di tangannya tanpa bersuara. Dia tahu betul bahwa manik merah itu bukanlah zuronggu yang utuh, tetapi hanya sebagian saja. Terlebih lagi, Zuawan, yang telah memperoleh ingatan Miaobang, tahu bahwa zuronggu sangat sulit dijinakkan. Bahkan Miaobang yang kuat pun tidak yakin bahwa ia dapat menyempurnakan zuronggu secara lengkap. Namun, jika itu hanya bagian dari zuronggu, memurnikannya akan jauh lebih mudah. Dalam memori Miaobang, metode pemurniangu adalah teknik pemurnian darah. Metode pemurnian darah yang disebut adalah dengan menggabungkan esensi darah inang ke dalam cacinggu, menyebabkan cacinggu secara tidak kentara tercemar oleh aura inang. Pada akhirnya, darah akan larut dalam air, menyebabkan cacinggu sepenuhnya bergantung pada inang dan sepenuhnya berada di bawah kendali inang. Namun, zuronggu bukanlah gu biasa. Ingatan Miaobang juga menyebutkan bahwa jika seseorang ingin memurnikan zuronggu menggunakan metode pemurnian darah, seseorang harus tekun dan melakukannya selangkah demi selangkah. Jika tidak, zuronggu kemungkinan akan menjadi bumerang. Mata Zuawan berkilat. Dia memotong jarinya dan meneteskan setetes darah ke manik merah itu. Kemudian, setetes darah itu diserap dengan rakus oleh manik merah itu. Mengaum. Manik merah itu tampak tidak puas. Ia meraung, dan segera, kabut merah keluar dari manik merah itu, membentuk kepala binatang buas yang besar dan aneh. Tiba-tiba ia menyerbu ke arah Zuawan seolah-olah ingin menelan Zuawan utuh. Zuawan mendengus dingin. Dia sudah tahu bahwa zuronggu tidak mudah dijinakkan, jadi dia sudah siap. Dia segera memanggil terate es abadi, dan kekuatan es yang mengerikan menyelimuti binatang itu. Kepala binatang aneh yang terbentuk oleh kabut darah itu langsung menyusut saat diselimuti oleh kekuatan es, seolah-olah sangat takut dengan kekuatan es yang dilepaskan oleh terate es abadi. Mata Zuawan berbinar. Zuronggu adalah leluhur api, jadi secara alami ia mengendalikan kekuatan api. Terate es abadi telah menyerap asal usul es, jadi ia adalah benda terdingin di dunia. Terate es abadi mengandung kekuatan es yang kuat, sehingga secara alami memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada Zuronggu. Zuawan menyingsingkan lengan bajunya dan meletakkan manik merah itu ke dalam terate es abadi, lalu menyimpannya di dalam cincin roh. Metode pemurnian darah harus dilakukan selangkah demi selangkah, jadi tidak bisa terburu-buru. Kalau tidak, akan mudah membunuh angsa yang bertelur emas. Zuawan berencana untuk memberikan setetes esensi darah ke manik merah setiap hari. Setelah 49 hari, dia akan mengeluarkan Zuronggu dan melihat apakah dia bisa mengurnikannya. Selama periode berikutnya, Zuawan mengendarai roda ruang waktu menjauh dari galaksi sungai panjang dan menuju Taiksu tanpa batas. Akan tetapi, Zuawan dapat mengurangi kecepatan roda ruang waktu hingga minimum dan membiarkan Xiaohei membantunya mengendalikan laju roda ruang waktu sementara ia menyempurnakan Zuronggu dan berkultivasi dalam roda ruang waktu. Setelah 49 hari, roda ruang waktu hanya berjarak beberapa galaksi dari Taiksu tanpa batas, jadi Zuawan berhenti. Dia memilih sebuah planet terpencil dan sunyi, lalu tenggelam ke kedalaman inti planet itu. Di dunia lava yang tak berujung, terata es abadi melayang di atas kepala Zuawan, dan kekuatan es yang kuat memisahkan lava di sekitarnya tanpa halangan apapun. Zuawan mengeluarkan manik merah itu, matanya berkedip-kedip. Setelah 49 hari pemurnian darah, Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa Zuronggu telah mengembangkan rasa ketergantungan padanya. Zuawan tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk menyempurnakan Zuronggu. Saat memikirkan hal ini, Zuawan memuntahkan api suci. Kekuatan ilahi kelahiran misterius yang tak berujung memberi api suci aliran energi yang stabil. Ketika api dewa mendarat di Zuronggu, Zuronggu menjerit melengking yang dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Zuawan mendengus dan melambaikan lengan bajunya, memperlihatkan 81 cakram susunan tulang binatang. Kemudian, ia menyiapkan susunan kurungan tingkat 9 yang besar di dalam inti planet. Selama ada susunan pengurung level 9, Zuronggu tidak akan mampu merasakan keributan besar di ruang inti planet, tidak peduli seberapa besar badai itu. Zuawan tidak terkejut dengan reaksi keras Zuronggu. Bagaimanapun, Zuronggu adalah milik salah satu dari 12 penyihir leluhur. Itu adalah gu milik salah satu ahli teratas di alam semesta purba. Sekalipun dia hanya memiliki sebagian pecahannya, itu tetap tidak bisa diremehkan. Mengaum, mengaum. Raungan, Zuronggu mengeluarkan serangkaian raungan, dan kemudian lava tak berujung di ruang inti planet itu teraduk. Itu seperti ribuan naga yang muncul dari laut, melesat ke arah Zuawan. Mata Zuawan menjadi gelap. Terate es abadi melindunginya dengan erat saat dia mendesak api suci untuk memurnikan Zuronggu. 2552 Tentu saja, ini tidak berarti cacing Zurong tidak melawannya. Terate es abadi sangat kuat. Meskipun magma itu menakutkan, namun magma itu dihalangi oleh terate es abadi. Dan karena kekuatan es yang kuat yang terkandung dalam terate es, kekuatan cacing Zuronggu telah melemah drastis. Seiring berjalannya waktu, Zuawan mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa meskipun api sucinya semakin kuat, cacing Zurong tidak menunjukkan tanda-tanda telah dimurnikan. Terlebih lagi, saat ia memurnikannya, daya tahan cacing Zurong menjadi lebih kuat. Hal ini membuat Zuawan sedikit tertekan. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode rahasia, Blood Refining Fusion, dari ingatan Miaobang. Mata Zuawan berkedip. Penggabungan pemurnian darah adalah metode rahasia tingkat lanjut dari pemurnian darah. Pada saat yang sama, itu adalah metode rahasia yang tidak memiliki pilihan. Jika suku penyihir ingin membiarkan cacing Gu tinggal dalam tubuh mereka dan melangkah pada jalur kultivasi tubuh mereka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjinakkan cacing Gu. Di sisi lain, suku penyihir biasanya menggunakan metode pemurnian darah. 49 hari sudah cukup untuk menjinakkan cacing Gu manapun. Tentu saja, jika ada cacing Gu yang sangat kuat, 49 hari pemurnian darah yang singkat mungkin tidak cukup untuk menjinakkan cacing Gu. Maka, hanya ada satu cara, yaitu penggabungan pemurnian darah. Fusi pemurnian darah terjadi ketika inang menyatukan esensi darah dalam tubuhnya ke dalam cacing Gu dalam waktu singkat, menyebabkan ketergantungan cacing Gu terhadap inang meningkat secara instan. Dengan meningkatnya ketergantungan ini, inang dapat dengan cepat menjinakkan cacing Gu. Setelah cacing Gu dijinakkan, tentu saja akan berhasil. Namun, efek samping dari blood refining fusion sangat besar. Jika tidak berhasil, itu akan menjadi bumerang dan menyebabkan cedera serius. Selain itu, esensi darah akan dihisap kering oleh cacing Gu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah metode rahasia yang berisiko. Zuawan ragu-ragu apakah akan menggunakan metode rahasia ini? Lagi pula, dia bukan dari suku penyihir. Setelah menjinakkan cacing Zurong, dia tidak bisa berkultifasi sama sekali. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan cacing Zurong. Selain itu, biaya penyulingannya terlalu tinggi. Oleh karena itu, Zuawan memang ragu-ragu. Ayo kita lakukan. Zurong-gu ini sangat kuat. Jika aku bisa menyerap Zurong-gu ini, kartu trufku akan menjadi jauh lebih kuat. Mata Zuawan berbinar saat ia memanggil Zuawan berjubah hitam. Ia berencana menggunakan esensi darah Zuawan berjubah hitam untuk melakukan teknik rahasia, blood fusion. Doppelganger tersebut memiliki garis keturunan raja pemakan. Oleh karena itu, esensi darahnya jauh lebih kuat daripada manusia asli. Oleh karena itu, menggunakan esensi darah Doppelganger untuk melakukan keterampilan rahasia, penggabungan darah tentu saja merupakan pilihan yang paling tepat. Terlebih lagi, jika dia menemukan sesuatu yang salah, dia dapat menghentikannya tepat waktu. Bagaimanapun, trate es abadi berada di bawah kendalinya. Tubuh asli Zuawan mendarat tidak jauh dari situ. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan membuat banyak formasi di sekitarnya lagi. Semua formasi ini dimaksudkan untuk melawan cacing Zurong. Begitu terjadi sesuatu yang salah dengan Zu Ronggu, Zuawan akan segera mengaktifkan formasi sihir ini untuk mencegah Zu Ronggu melahap klonnya. Pada saat ini, tatapan mata si Doppelganger tampak sangat serius. Dia membuat luka di jari telunjuk kanannya. Kemudian, aliran darah mengalir ke Zuronggu melalui luka itu. Zuronggu yang awalnya gelisah, langsung tenang setelah menerima saripati darah dari Doppelganger tersebut. Zuawan menatap Zuronggu yang sudah tenang dan menghela napas lega. Tampaknya keterampilan rahasia, penggabungan darah benar-benar berguna. Namun, ketika Zuawan melihat wajah Doppelganger yang perlahan memucat, matanya menjadi gelap. Tampaknya, penggabungan darah membutuhkan sejumlah besar esensi darah. Baru beberapa saat berlalu, tetapi wajah si Doppelganger sudah pucat. Aku harus menyempurnakan Zuronggu ini secepatnya. Zuawan tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia memuntahkan api dewa dan mencoba yang terbaik untuk memurnikan Zuronggu. Pada saat ini, Zuronggu sangat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Jelas, keterampilan rahasia, penggabungan darah, memang memainkan peran besar. Setengah jam kemudian, Zuawan akhirnya menyempurnakan Zuronggu sepenuhnya. Wajah Doppelganger itu pucat dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi plop, napasnya lemah. Zuawan segera mengeluarkan esensi langit berbintang surgawi dan menuangkannya ke mulut si Doppelganger. Setelah meminum beberapa botol esensi langit berbintang surgawi, si Doppelganger baru saja mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, tetapi masih butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Pengaruh esensi langit berbintang surgawi benar-benar tidak sebagus sebelumnya. Tatapan mata Zuawan tampak rumit. Karena tubuh aslinya telah mencapai alam pencerahan, dan Doppelgangernya telah mencapai tiga ekstrim, esensi langit berbintang surgawi, cairan harta karun yang berharga, telah menjadi hal yang tidak penting bagi Zuawan. Perlu diketahui bahwa setetes esensi langit berbintang surgawi dapat mengembalikan seorang kultifator ke kondisi puncaknya. Efeknya sangat dahsyat, tetapi sayangnya, efek esensi langit berbintang surgawi hanya berlaku bagi kultifator di bawah Void Skainin Step. Sekarang Zuawan sudah menjadi seorang kultifator yang mencapai langkah ke sembilan langit hampa, pengaruh esensi langit berbintang surgawi padanya sungguh sangat minim, terutama bagi Doppelgangernya, yang nyaris tidak memberikan pengaruh apapun. Suara mendesing. Manik merah menyala itu terbang dan mendarat di depan Doppelganger itu. Kemudian, manik itu terus berputar mengelilingi Doppelganger itu, tampak sangat gembira dan penuh kasih sayang. Sepertinya Zuronggu telah menyerap esensi darah si Doppelganger. Dia sebenarnya sangat dekat dengan si Doppelganger. Mata tubuh asli Zuawan berkedip. Dia menganggup dan segera menyingkirkan terata es abadi. Saat dia benar-benar menyempurnakan Zuronggu, magma mendidih di inti bumi menjadi benar-benar tenang. Kemudian, tubuh asli Zuawan menemukan bahwa magma di inti bumi, di bawah kendali Zuronggu, mengelilingi Doppelganger. Meskipun suhu magma itu mengerikan, namun itu tidak dapat membahayakan si Doppelganger. Terlebih lagi, Zuawan sangat terkejut saat mengetahui bahwa saat magma membungkus Doppelganger tersebut, energi api dalam magma terus-menerus diserap oleh Zuronggu, dan itu benar-benar membantu Doppelganger tersebut memulihkan kekuatannya. Meskipun tubuh fisik Doppelganger itu kuat dan memiliki garis keturunan raja pemakan, teknik rahasia penggabungan darah terlalu mengerikan. Bahkan Doppelganger itu lemah karena kehilangan esensi darah yang berlebihan. Namun, Zuronggu tidaklah buruk. Sambil menyerap energi api di magma, ia juga memberi Doppelganger energi murni, yang mengurangi kelemahan Doppelganger secara signifikan. Terlebih lagi, Zuawan tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tetapi saat Zuronggu mengirimkan energi murni ini ke Doppelganger, Doppelganger itu tampaknya menjadi lebih lemah. Zuawan tidak hanya merasakan kelemahannya telah hilang, tetapi kekuatan Doppelgangernya juga tampaknya sedikit meningkat. Merasakan manfaatnya, mata Zuawan tiba-tiba berbinar. Aku tidak menyangka Zuronggu memiliki manfaat seperti itu. Aku akan meninggalkan Doppelgangerku di sini untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Tubuh asliku akan pergi ke Boundless Taiksu terlebih dahulu. Zuawan mengamati secara mendalam Doppelganger dan Zuronggu yang terbungkus magma, dan memutuskan untuk meninggalkan Doppelganger dan Zuronggu di sini. 2553 Meskipun Zuronggu hanyalah cacinggu, ia bukanlah cacinggu biasa. Ia adalah cacinggu dari tubuh penyihir leluhur. Zuawan tentu saja tidak akan memprovokasi tubuh utama cacing Zuronggu jika tidak diperlukan. Terutama setelah mewarisi ingatan Miaobang, dia tahu betul bahwa masing-masing dari 12 penyihir leluhur adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Selain itu, dia hanya memperoleh sebagian kecil dari cacing Zuronggu. Hanya sebagian kecil dari cacing Zuronggu ini saja sudah memiliki kekuatan yang begitu besar. Tidak diragukan lagi bahwa tubuh utama cacing Zuronggu bahkan lebih mengerikan. Zuawan tidak berani lengah. Selain itu, tujuan utama Zuawan kali ini adalah untuk menemukan ginseng pemurni tulang kekosongan besar, ganoderma naga ganda kesederhanaan besar, dan air ramalan delapan trigram yang jika dia memprovokasi cacing Zuronggu, Zuawan tidak akan dapat menemukan ketiga ramuan suci tingkat sembilan ini dengan tenang. Ketika Zuawan meninggalkan planet Tandus itu dan memasuki pinggiran Wuji Taiksu, dia langsung merasakan suasana yang hikmat dan sunyi. Wuji Taiksu adalah domain bintang yang tampak seperti reruntuhan dan menempati area yang sangat luas. Zuawan sesekali dapat melihat kilatan cahaya bintang di Wuji Taiksu yang besar dari jauh. Tentu saja, cahaya bintang ini hanya menempati sebagian kecil dari Taiksu tanpa batas. Sebagian besar Taiksu tanpa batas berwarna gelap gulita, jadi seseorang harus mendekat untuk melihat bagian Taiksu tanpa batas yang gelap gulita dengan jelas. Pinggiran Wuji Taiksu diselimuti kabut tipis, yang membuat Wuji Taiksu tampak lebih misterius. Pada saat ini, pinggiran Wuji Taiksu sangat ramai. Banyak kultifator yang sibuk di sekitar pinggiran. Pada saat yang sama, Zuawan juga melihat banyak bangunan dan dua tempat tinggal di pinggiran, yang jelas dibangun oleh para kultifator ini untuk sementara waktu. Lebih jauh, Zuawan menemukan bahwa sebagian besar kultifator ini berpindah-pindah di pinggiran. Tidak ada yang berani memasuki Wuji Taiksu. Senior, penampilanmu sangat asing. Kamu pasti baru saja tiba di Wuji Taiksu, kan? Tiba-tiba, suara yang agak gemetar terdengar dan menarik perhatian Zuawan. Zuawan menoleh dan menatap pemuda jujur di depannya. Dia menganggup dan berkata, ya. Tingkat kultifasi pemuda yang tampak jujur ini tidak terlalu tinggi. Dia hanya dewa sejati tiga bencana dan bahkan belum mencapai alam langit void. Zuawan bisa melihat rasa hormat di matanya. Jelas, pemuda yang sederhana dan jujur ini seharusnya menyadari bahwa Zuawan adalah seorang kultifator langit void. Meskipun Zuawan telah menyembunyikan sebagian besar auranya, orang biasa tidak akan mampu melihat kultifasinya. Meskipun kultifasi pemuda yang sederhana dan jujur ini tidak tinggi, penglihatannya tidak buruk. Dia bisa melihat bahwa Zuawan bukan orang biasa, jadi tentu saja, dia sangat menghormati Zuawan. Senior pasti datang ke Taiksu tanpa batas untuk mencari harta karun, kan? Namun, saya khawatir Anda akan kecewa, Senior. Taiksu tanpa batas telah ditutup oleh seratus aulah alam abadi Taiking. Orang biasa tidak dapat masuk tanpa latar belakang yang kuat. Pemuda yang tampak jujur itu tampak kecewa ketika mengatakan hal itu. Dia adalah seorang kultifator keliling dan tidak cukup kuat, jadi dia hanya bisa berkeliaran di pinggiran Wuji Taiksu. Zuawan mengangguk. Dia sudah menanyakan hal ini kepada Kiki dan Lanji. Namun, jika Senior ingin memasuki Taiksu tanpa batas, aku punya cara untuk mengizinkanmu masuk, kata pemuda berwajah jujur itu tiba-tiba. Zuawan berseru pelan dan menatap tajam ke arah pemuda yang tampak jujur itu hingga kulit kepalanya mati rasa. Zuawan kemudian berkata dengan santai, jika kamu tahu jalan masuk ke Taiksu tanpa batas, mengapa kamu tidak masuk dan memberi tahuku saja? Pemuda yang tampak jujur itu tidak berani menyembunyikan apapun dan tersenyum pahit. Senior, aku hanya di alam dewa sejati. Bahkan jika aku memasuki Taiksu tanpa batas, aku akan mencari kematian. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi ada kuota untuk memasuki Taiksu tanpa batas, dan kebetulan saya tahu pasar gelap untuk kuota. Meskipun aku tahu salurannya, aku malu. Kuota itu mudah bernilai jutaan batu ilahi. Aku tidak punya banyak batu ilahi untuk disiasiakan. Mata Zuawan berkedip, ia menatap pemuda yang tampak jujur itu lagi dan mengangguk. Jika benar-benar ada kuota untuk memasuki boundless Taiksu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kau membawaku ke sana. Sambil berbicara, Zuawan dengan santai melemparkan batu dewa kepada pemuda yang tampak jujur itu. Ketika pemuda yang tampak jujur itu melihat bahwa itu sebenarnya adalah batu dewa bermutu tinggi, matanya langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia buru-buru mengangguk dan membungkuk. Pinggiran Wuji Taiksu sangat ramai dan makmur. Ada lebih banyak kultifator di sini daripada di galaksi biasa, dan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Seseorang dapat dengan mudah menemukan pembangkit tenaga listrik Void Sky. Dibandingkan dengan Long River Galaksi, tempat ini hanyalah surga bagi para pembangkit tenaga listrik. Pemuda yang tampak jujur itu segera membawa Zuawan ke benua meteorit besar. Begitu Zuawan memasuki benua meteorit, dia menemukan bahwa terdapat formasi susunan tingkat sembilan di antara batasan yang tak terhitung jumlahnya di benua meteorit. Terlebih lagi, formasi susunan tingkat sembilan ini mirip dengan formasi susunan yang mengumpulkan energi langit berbintang. Energi langit berbintang di benua meteorit itu sangat kaya. Dibandingkan dengan tempat lain, benua meteorit ini seperti surga. Pemuda yang tampak jujur itu diam-diam menuntun Zuawan ke sebuah gang gelap. Itu adalah jalan buntu. Pemuda yang tampak jujur itu tiba di jalan buntu dan mengetuk dinding di depan gang beberapa kali. Kemudian, sebuah lubang besar muncul di dinding, cukup besar untuk satu orang masuk. Huangqi, kita punya tamu lagi. Di seberang gang, seorang pria berpakaian hitam muncul dan melirik Zuawan di belakang pemuda yang tampak jujur itu. Pemuda yang tampak jujur itu menggaruk kepalanya dan buru-buru mengangguk. Ya, senior ini juga datang untuk mendapatkan kuota. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Setelah mengantar pemuda yang tampak jujur itu pergi, dia menatap Zuawan dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Zuawan tidak keberatan dan mengikuti pria berpakaian hitam itu masuk. Begitu dia masuk, gang di belakangnya berubah menjadi jalan buntu lagi. Yang muncul di depan Zuawan adalah koridor yang dalam. Di kedua sisi koridor terdapat pagar yang terbuat dari kayu cendana ungu. Pagar itu tampak sangat antik. Sepanjang koridor, Zuawan mengikuti pria berpakaian hitam itu. Selama waktu ini, mereka berdua tidak mengatakan sepatah katapun. Di ujung koridor, sebuah pintu muncul di depan Zuawan. Pria berpakaian hitam itu menunjuk ke pintu dan berkata, di dalam adalah pasar gelap. Jika Anda menginginkan kuota, Anda tentu bisa mendapatkannya dengan membayar harga yang cukup. Berbicara sampai di sini, lelaki berpakaian hitam itu merentangkan tangannya dan berkata kepada Zuawan, biaya masuk pasar gelap adalah seribu batu dewa bermutu tinggi. Zuawan sedikit mengernyit. Meskipun dia merasa biaya masuk pasar gelap itu sedikit menipu, Zuawan tetap membayar seribu batu dewa bermutu tinggi kepada pria berpakaian hitam itu. Setelah pria berpakaian hitam itu menyingkirkan seribu batu dewa bermutu tinggi, dia mengangguk dan mengeluarkan topeng. Setelah membiarkan Zuawan memakainya, dia membuka pintu. Saat Zuawan memasuki pintu, dia merasakan aura keilahian yang kuat mendarat di tubuhnya. Tampaknya setelah mengetahui bahwa Zuawan tidak istimewa, semua indera keilahian ini mengundurkan diri. Kesadaran ilahi itu bertahan pada Zuawan selama seperempat jam sebelum perlahan-lahan menghilang. Zuawan menyipitkan matanya karena ia merasa bahwa kesadaran ilahi itu agak familiar. Meskipun dia merasa bahwa kesadaran ilahi itu sangat familiar, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu saat ini. Terlebih lagi, pasar gelap dipenuhi oleh berbagai macam orang, jadi sangat mustahil untuk menemukan pemilik kesadaran ilahi itu. Ruang di dalam pasar gelap itu tidak besar, hanya seukuran sepuluh ruangan biasa. Ada puluhan orang di dalamnya, dan kebanyakan dari mereka mengenakan topeng. Topeng-topeng itu agak aneh karena dapat menghalangi kesadaran ilahi, sehingga orang lain tidak dapat menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk melihat penampilan dan aura mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun Zuawan ingin mencari pemilik kesadaran ilahi yang sudah dikenalnya, dia tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk menemukan pemilik kesadaran ilahi tersebut kecuali jika pemiliknya memberi tahu dia. Ruang ini sangat tersembunyi. Ketika Zuawan mencoba memindainya dengan kesadaran ilahinya, dia menemukan bahwa ada susunan pembatasan ilahi di tepi ruang tersebut. Dengan kesadaran ilahi Zuawan yang kuat saat ini, arai pembatasan ilahi tidak memiliki banyak pengaruh pada Zuawan. Jika Zuawan mau, dia dapat dengan paksa menghancurkan arai pembatasan ilahi. Tentu saja, Zuawan tentu saja tidak akan melakukan itu. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan segera diusir dari pasar gelap oleh pemiliknya. Ada banyak kursi di pasar gelap. Kursi-kursi ini berpusat di sekitar panggung melingkar di bagian tengah dan menyebar ke segala arah seperti bunga. Panggung melingkar adalah benang sari, dan kursi-kursi di sekitarnya adalah kelopak bunga. Jumlah kursi di sini jauh lebih banyak daripada jumlah kultifator. Zuawan dengan santai menemukan sudut terpencil dan duduk. Saat dia duduk, sesosok tubuh datang ke sisi Zuawan dan duduk di sebelahnya. Saudara Zuo, aku tidak menyangka kamu akan datang ke Boundless Taiksu juga. Kesadaran ilahi yang familiar memasuki pikiran Zuawan. Zuawan sedikit terkejut dan segera mengamati sosok di depannya dengan serius. Meskipun sosok itu juga mengenakan topeng, pakaiannya agak lusuh dan tidak terlihat seperti pakaian seorang ahli. Pada saat itu, orang itu menatap Zuawan dengan terang-terangan. Kakak Siwei. Zuawan bertanya dengan ragu. Orang itu mengangguk pelan dan berkata, Itu aku. Aku menduga itu kamu karena aku merasakan aura energi yang sangat kuat darimu. Zuawan mengangguk. Jadi begitulah adanya. Cloningnya tidak ada di sisinya, jadi dia tidak peka terhadap energi ekstrim. Tentu saja, meskipun tubuh asli Zuawan tidak berada di alam tiga ekstrimitas, doppelgangernya telah lama berada di tubuh aslinya, jadi tidak dapat dilakukan lagi bahwa akan ada aura energi ekstrim di tubuhnya. Namun, energi ekstrim di tubuh Zuawan sangat tipis. Jika Krab Myrtle Star King belum mencapai tiga tingkat ekstrim, dia tidak akan bisa merasakan energi ekstrim tipis di tubuh Zuawan. Saudara Ziwei, mulai sekarang kamu bisa memanggilku Long Wen. Aku pernah melarikan diri dari alam surga Huaxia, dan aku tidak cocok dengan beberapa kekuatan di alam surga Huaxia. Jadi, Zuawan mengingatkannya melalui telepati. Krab Myrtle Star King mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia mengubah kata-katanya dan berkata, Saudara Long, kamu pasti datang ke sini untuk kuota Taiksu tanpa batas, kan? Zuawan mengangguk setuju. Namun, Raja Bintang Krab Myrtle berkata pelan, Saudara Long, ada satu hal lagi yang mungkin tidak kau ketahui. Aku telah berada di alam surga Huaxia selama puluhan tahun dan telah bertemu banyak kultifator yang berkultifasi menuju alam tiga ekstremitas. Aku menemukan bahwa selain kita berdua, aku juga menemukan seorang ahli yang telah mencapai alam tiga ekstremitas. Tatapan mata Zuawan bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Krab Myrtle Starking. Mengolah alam tiga ekstremitas sangatlah sulit. Jika Zuawan tidak memiliki api alkimia, tidak akan diketahui apakah dia bisa mencapai alam tiga ekstremitas. Krab Myrtle Starking mungkin akan berada dalam situasi yang sama. Selain dia dan Krab Myrtle Starking, sebenarnya ada orang lain yang telah mencapai alam tiga ekstremitas. Jelas, orang ini tidak sederhana. Selain itu, aku juga mendengar dari senior itu tentang alam tertentu dan metode kultifasi setelah tiga ekstrem. Namun, ini melibatkan privasinya, jadi senior itu tidak memberitahuku sama sekali, kata Krab Myrtle Starking dengan sedikit penyesalan. Apakah kamu tahu siapa senior itu? Tanya Zuawan sambil mengerutkan kening. Dia juga sangat penasaran tentang alam dan metode kultifasi setelah alam tiga ekstremitas. Meskipun semua orang di delapan surga tahu tentang alam tiga ekstremitas, setelah mengolahnya hingga ekstrim, seseorang paling-paling akan setara dengan para ahli alam dua ekstremitas kehidupan dan kematian. Doppelganger milik Zuawan bukanlah manusia, tetapi memiliki garis keturunan dari Raja Klan Pemakan. Oleh karena itu, setelah mengolah alam tiga ekstremitas, ia jauh lebih abnormal daripada kultifator manusia biasa. Namun, ia tetap menjadi belenggu bagi kultifasi Doppelganger tersebut. Jika dia tidak dapat menemukan metode kultifasi setelah alam tiga ekstremitas, Doppelganger itu akan tetap stagnan. Begitu tubuh asli Zuawan mencapai alam dao, dia pasti akan meninggalkan Doppelganger itu jauh di belakang. Kembarannya juga akan menjadi iga ayam. Kudengar senior itu adalah leluhur sungai gunung dari balai sungai gunung, balai kedua dari seratus balai alam abadi Taiking. Dia sudah lama mengundurkan diri dari jabatan kepala balai dan hidup menyendiri di alam abadi Taiking. Kudengar senior ini pernah bertarung dengan Taiking dari wilayah surgawi Huasia. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Taiking. Namanya terkenal. Mata Raja Bintang Krep Myrtle menjadi misterius saat dia berkata, Leluhur gunung dan sungai pernah mengatakan kepadaku bahwa jika aku dapat menemukan apa yang dia inginkan di Taiksu tanpa batas, dia akan berbagi metode kultifasi setelah alam tiga ekstremitas denganku. Kekuatan Taiking tidak terduga. Leluhur sungai gunung hanya sedikit lebih lemah dari Taiking. Zuawan memperkirakan bahwa kekuatan leluhur sungai gunung seharusnya setara dengan tahap tengah alam dua ekstremitas kehidupan dan kematian, yang berada pada level yang sama dengan Master Istana Wujue dari domain surgawi enam keinginan. Meskipun Krep Myrtle Star King juga berada di alam tiga ekstremitas, dia hanya berada di alam tiga ekstremitas selama beberapa dekade. Beberapa dekade lalu, Krep Myrtle Star King baru saja selamat dari badai ke-20 dan nyaris tak mampu melawan Great Brahma. Namun, setelah puluhan tahun konsolidasi, kekuatan Krep Myrtle Star King setara dengan puncak alam kematian. Masih ada celah antara dirinya dan alam dua ekstremitas kehidupan dan kematian. Meskipun Krep Myrtle Star King telah menyaksikan Zuawan mengalahkan Great Brahma dengan satu gerakan, peningkatan yang telah dilakukannya selama puluhan tahun membuatnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Zuawan tidak terlalu besar. Dia memperkirakan meskipun kekuatannya tidak sekuat Zuawan, selisihnya tidak terlalu jauh. Karena leluhur sungai pegunungan merupakan seorang ahli tingkat ekstrim yang sudah lama, penghormatan Raja Bintang Krep Myrtle kepadanya jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan Zuawan. Zuawan juga melihat tatapan mata Krep Myrtle Star Monarch. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang hal ini. Sebaliknya, dia bertanya, apa yang diinginkan leluhur gunung dan sungai? 2555 Seekor serangga yang menyala Zuawan sedikit mengernyit. Bukankah Patriark Gunung dan Sungai sedang membicarakan tentang Zuronggu? Selain itu, itu adalah tubuh utama Zuronggu. Dalam ingatan Miaobang, tubuh utama Zuronggu adalah serangga yang menyala. Zuawan menyipitkan matanya. Dia tidak memberitahu penguasa Bintang Krep tentang asal-usul Zuronggu. Sebaliknya, dia bertanya-tanya mengapa Patriark Sungai Gunung menginginkan Zuronggu. Meskipun dia tahu bahwa kelainan di Taiksu tanpa batas mungkin terkait dengan Zuronggu, seharusnya hampir tidak ada seorang pun di delapan surga yang mengetahui nilai Zuronggu. Bahkan jika orang lain menangkap Zuronggu, itu akan sia-sia. Mereka tidak akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Tentu saja, tubuh utama Zuronggu tidak bisa dianggap enteng. Bahkan Zuawan tidak yakin bisa mendapatkan tubuh utama Zuronggu. Saudara Long, lelang slot akan segera dimulai. Perkataan Krep Myrtle Star langsung membuyarkan lamunan Zuowen. Kemudian, ia melihat seorang pria bertopeng muncul di panggung utama. Meskipun lelaki itu mengenakan topeng, tidak sulit menebak bahwa dia adalah lelaki tua berdasarkan rambut peraknya. Suara lelaki tua itu kedengaran agak tua. Orang tua ini sudah tahu tujuan kedatangan semua orang. Orang tua ini tidak akan bertele-tele. Orang tua ini hanya punya lima kuota, tetapi ada lebih dari lima puluh orang di sini. Penawaran untuk kuota didasarkan pada penawaran tertinggi. Lima orang teratas dengan penawaran tertinggi berhak mendapatkan kuota di tangan orang tua ini. Mari kita mulai. Harga awal adalah lima ratus ribu batu dewa bermutu tinggi. Setiap penawaran harus lebih tinggi setidaknya sepuluh ribu. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu berdiri diam di panggung tinggi dan menatap ke arah para penggarap di sekitarnya. Lima ratus sepuluh ribu. Enam ratus ribu. Tiga juta. Begitu suara lelaki tua itu berakhir, orang-orang di sekitarnya mulai menawar satu demi satu. Harganya juga naik, dengan cepat naik menjadi lima juta, yang sepuluh kali lebih tinggi dari harga awal. Ketika harga dinaikkan menjadi tujuh juta, suara penawaran berangsur-angsur meredah. Tujuh juta batu dewa bermutu tinggi sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Para kultifator Void Sky Seven Steps biasa mungkin tidak dapat mengeluarkannya sekaligus, sehingga banyak kultifator yang menyerah untuk menawar. Sepuluh juta batu dewa bermutu tinggi. Tiba-tiba, sebuah suara jelas terdengar, menarik perhatian semua orang. Di kursi depan, seorang wanita mungil mengenakan topeng menaikkan harga hingga tiga juta dalam satu tarikan napas, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Zuawan menatap punggung gadis mungil itu, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Sebelas juta batu dewa bermutu tinggi. Tepat saat Zuawan selesai berteriak, wanita mungil itu berbalik dan menatap tajam ke arah Zuawan. Kemudian, dia dengan marah menambahkan sejuta batu ilahi kelas tinggi, dan menatap Zuawan dengan tatapan seorang pemenang. Setelah harganya mencapai 10 juta, pada dasarnya tidak ada suara lain. Satu-satunya penawar adalah Zuawan dan wanita bertopeng mungil di depannya. Zuawan tidak peduli dengan tatapan mata wanita itu. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan kuota. Dengan harga saat ini, dia sudah berada di peringkat kedua. Tentu saja, dia tidak akan menawar melawan wanita ini karena kesal. Adapun Raja Bintang Ungu, dia sudah berteriak sekali sebelumnya. Tawarannya berada di peringkat keempat, jadi dia juga bisa mendapat tempat. Ketika wanita mungil itu melihat Zuawan tidak mengatakan apa-apa, senyum di matanya semakin lebar. Kemudian, dia menoleh dan mengabaikan Zuawan begitu saja. Setelah lelaki tua itu memanggil tiga kali, kelima tempat itu sudah selesai. Lelaki tua itu juga mengirim seseorang untuk memberikan token giyok hitam kepada Zuawan dan keempat orang lainnya. Token giyok ini jelas merupakan simbol sebuah tempat. Zuawan dan Krabmirtle Star Monarch masing-masing mendapat satu tempat. Sedangkan untuk tiga titik lainnya, selain wanita mungil bertopeng, titik lainnya adalah seorang wanita berwatak tenang yang duduk di samping wanita mungil tersebut. Titik terakhir jatuh ke tangan seorang pria berpakaian hitam. Setelah pria berpakaian hitam itu mendapatkan tempat, ia buru-buru meninggalkan pasar gelap. Terlebih lagi, Zuawan menemukan dengan indera ketuhanannya bahwa setelah pria berpakaian hitam itu pergi, beberapa orang di pasar gelap mengikutinya. Jelas, mereka berniat jahat. Sudah biasa bagi orang untuk saling memakan di pasar gelap. Saudara Long, ayo pergi. Raja Bintang Ungu juga memperhatikan situasi setelah pria berpakaian hitam itu pergi dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Zuawan tidak bergerak. Pandangannya tertuju pada wanita mungil itu dan dua wanita lainnya yang hendak berdiri dan pergi. Ia memperlihatkan ekspresi serius. Raja Bintang Ungu memperhatikan tatapan Zuawan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Long, mungkinkah matamu tertuju pada kedua wanita itu? Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak, kedua wanita ini membuatku merasa sangat akrab. Mereka seperti kenalanku. Ayo kita pergi dan lihat. Raja Bintang Ungu mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Dia perlahan mengikuti Zuawan dan meninggalkan pasar gelap. Namun, saat Zuawan dan Raja Bintang Ungu meninggalkan pasar gelap, mereka juga menyadari bahwa beberapa orang diam-diam mengikuti di belakang mereka. Ketika Zuawan dan Raja Bintang Ungu benar-benar meninggalkan pasar gelap dan memasuki gang yang sangat terpencil di dunia luar, beberapa orang di belakang mereka segera bergegas keluar dan menghalangi jalan mereka. Total ada empat orang di depan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria berjanggut dengan aura yang luas. Dia sebenarnya adalah seorang ahli dari Void Sky 8 Steps. Tiga lainnya semuanya berada di Void Sky 7 Steps. Setelah keempat orang itu meninggalkan pasar gelap, mereka melepas topeng di wajah mereka dan menatap Zuawan dan Raja Bintang Ungu dengan tatapan mengejek. Tinggalkan token giyok yang kau peroleh dan pergilah dari sini. Ucap pria berjanggut itu dengan nada sangat meremehkan. Zuawan telah menyembunyikan sebagian besar auranya. Jadi, dia tidak tampak seperti seorang ahli. Sedangkan untuk Star Monarch Crab Myrtle, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika dia tidak bertarung, dia tidak akan tampak berbeda dari seorang kultifator biasa. Keluar, jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, bahkan jika kau berlutut dan memohon belas kasihan, kau tetap akan mati. Tatapan mata Zuawan dingin. Seorang kultifator Void Sky 8 Steps berani merampoknya. Dia benar-benar lelah hidup. Pria berjanggut dan tiga orang lainnya tampak muram di mata mereka. Pria berjanggut itu mencibir dan berkata, Orang sombong, aku hanya berencana untuk melumpuhkanmu dan tidak membunuhmu. Sekarang, ku rasa kau harus membayar harga atas kesombonganmu. Dengan itu, pria berjanggut itu tiba-tiba melangkah maju dan melancarkan pukulan. Energi tinju itu terkondensasi hingga ekstrim dan memicu hembusan angin. Itu seperti naga marah yang keluar dari laut dan melesat ke arah Zuawan. Tiga orang lainnya tidak bergerak. Sebaliknya, mereka menonton pertunjukan itu dengan tatapan mengejek. Pria berjanggut itu sangat kuat. Mereka bertiga telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Menurut pendapat mereka, pemuda berpakaian putih di depan mereka tidak diragukan lagi akan mati. Sayangnya, saat tinju pria berjanggut itu mendarat di pipi Kiri Zuawan, ia langsung merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, tangan kanannya tiba-tiba kehilangan semua rasa dan rasa sakit memenuhi seluruh tubuhnya. 2556 Bagaimana ini mungkin, kamu? Kepala pria berjanggut yang tersisa menatap pemuda berpakaian putih itu dengan tak percaya. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya telah hancur menjadi debu. Ketiga kultifator yang menyaksikan pertunjukan itu menyaksikan semua ini dengan linglung. Saat pria berjanggut itu melancarkan pukulan, pemuda berpakaian putih itu juga melancarkan pukulan. Terlebih lagi, pukulan Zuowen berbeda dari pukulan kuat pria berjanggut penuh itu. Pukulan Zuowen sangat biasa, dan kecepatan pukulannya bahkan lebih lambat. Namun, saat kedua tinju itu beradu, pemuda berpakaian putih itu tidak terluka. Dia bahkan tidak menggerakkan kakinya, tetapi tubuh pria berjanggut itu ambruk dengan suara keras. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi sayangnya kamu tidak mendengarkan. Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram kepala pria berjanggut itu, yang masih dalam keadaan shock. Kemudian, energi yang dahsyat menyerbu kepalanya dan menghancurkannya sepenuhnya. Bahkan jembatan surgawi ilusi dan jiwa ilahi di tubuhnya hancur total. Wuss! 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 Saat Zuowen berhasil menghancurkan pria berjanggut itu, ketiga kultifator itu langsung melarikan diri keluar. Pemuda berpakaian putih ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar menghancurkan pria berjanggut itu dengan delapan void sky steps hanya dengan satu jentikan tangannya. Seberapa kuat dia harus melakukan ini? Sayangnya, ketiga kultifator itu tidak berhasil melarikan diri jauh. Zuowen melambaikan tangannya dan melepaskan tiga aliran kekuatan ilahi kehidupan misterius, menghantam tubuh ketiga kultifator itu. Seketika, mereka bertiga hancur. Kekuatan ilahi kehidupan misterius jauh lebih unggul daripada kekuatan ilahi dari kultifator manapun di bawah sembilan langkah langit void. Akan aneh jika seorang kultifator tujuh langkah langit void dapat menghalanginya. Penguasa bintang ungu tidak terkejut bahwa empat kultifator dihancurkan hanya dengan satu jentikan tangannya. Jika itu dia, dia juga dapat dengan mudah menghancurkan keempatnya. Saudara bintang ungu, Anda boleh pergi dulu. Saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Saya akan menghubungi Anda setelah saya selesai. Setelah Zuowen selesai berbicara, dia meninggalkan gang. Purple Star Sovereign merenung sejenak sebelum diam-diam meninggalkan tempat itu. Di luar benua meteorit, dua sosok cantik melesat keluar seperti aliran cahaya. Sayangnya, mereka segera dicegat oleh sekelompok orang. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria berambut biru dan bermata biru. Ada tujuh atau delapan orang yang mengikutinya. Dua di antara mereka memiliki aura yang tidak lebih lemah dari pria berambut biru dan bermata biru. Salah satu di antara mereka bahkan lebih kuat dari pria berambut biru dan bermata biru. Lanji dari Aula Lanki. Mengapa kau menghalangi jalan kami? Wanita mungil bertopeng itu menatap Lanji dan berkata dengan nada tidak ramah. Lanji mencibir pada gadis mungil itu, Nona Lian Meng dari Aula Kebajikan dan Nona Jing Hai dari Aula Sembilan Langit. Tuan Lan Ran mengundang Anda masuk. Pria berpakaian hitam lainnya yang berdiri di belakang Lanji menangkupkan tinjunya dan berkata dengan cara yang lebih sopan daripada Lanji, orang yang rendah hati ini adalah seorang tetua dari Aula Dermaga Utara, Chen Yu. Atas perintah kepala Aula, saya ingin bertemu dengan Nona Lian Meng. Nona Lian Meng, kepala Aula Yinkin mengundang Anda masuk. Pria lainnya berkata dengan ekspresi muram. Lian Meng menatap ketiga orang itu dan matanya yang indah tak dapat menahan diri untuk tidak berubah. Dia tidak menyangka bahwa ketiga Aula akan tahu tentang kedatangannya. Keberadaannya jelas sangat rahasia. Selain kakak senior Jing Hai, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Wus, wus, sekelompok orang lain terbang dari kejauhan dan mencegat Lian Meng dan Lanji. Ketua Aula Awan Ungu mengundang Anda masuk. Seorang wanita berpakaian ungu menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Lian Meng. Kepala Balai Boulder Hall mengundang Anda masuk. Kepala Balai Desolation mengundang Anda masuk. Suara-suara terdengar satu demi satu, menyebabkan wajah Lian Meng semakin pucat. Total ada 27 orang yang mencegatnya. Setiap kelompok mewakili istana di alam abadi kejelasan agung, dan mereka semua ada di sini untuk Lian Meng. Apakah kamu tidak takut tuanku akan menyalahkanmu karena telah menyinggung atasanmu? Kata Lian Meng dengan ekspresi muram. Lanji menyeringai dan berkata, Nona Lian Meng, jika Anda mengatakan ini kepada orang lain, mereka mungkin akan mempercayai Anda, tetapi jika Anda mengatakannya kepada kami, haha, saya khawatir itu tidak akan terlalu meyakinkan. Ya, ratusan tahun yang lalu, yang terhormat Tai King, yang terhormat Sang Ching, dan yang terhormat Yu King semuanya mengasingkan diri pada saat yang sama. Setelah itu, tidak ada lagi berita. 30 tahun yang lalu, asal mula domain surgawi, Ki Ungu dari timur, menghilang dan sirna. Yang terhormat tiga kemurnian tidak pernah keluar. Semua kepala istana lainnya menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada mereka. Lian Meng melepas topengnya dan menyipitkan matanya yang indah. Lanji, lebih baik kau tutup mulutmu. Tidak akan terjadi apa-apa pada tuanku. Saat dia keluar, kau dan kalian semua pasti akan mati. Wanita berpakaian ungu itu mencibir dan berkata, Nona Lian Meng, jika bukan karena tubuh abadi bawaanmu, kami tidak akan bersikap sopan. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berbicara. Ku rasa, akan lebih baik jika Nona Lian Meng ikut denganku untuk menemui kepala istana Zizia. Ketika wanita berpakaian ungu itu mengatakan ini, yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening. Namun, kekuatan master istana Zizia tidak bisa diremehkan. Kebanyakan dari mereka tidak mengatakan apa-apa. Lanji, di sisi lain, mencibir, kepala balai Lan Ran telah mengundangmu. Sebaiknya balai awan ungu-mu menarik kembali perintahmu. Mata indah wanita berpakaian ungu itu berubah dingin, tetapi dia tidak membantah. Meskipun kultifasinya tidak takut pada Lanji, master istana Zizia yang ada di belakangnya lebih kuat dari master istana Zizia. Namun, meskipun palace master Zizia lebih kuat dari palace master Zizia, ada batasnya. Wanita berpakaian ungu itu tidak khawatir. Jika Lanji mencoba merebutnya, dia tidak keberatan melawan. Adik perempuan Lian Meng, saudara-saudara seperguruanku dari master istana Zizia juga telah datang. Bagaimanapun, kau adalah murid yang terhormat Taiking. Meskipun yang terhormat Taiking sedang menyendiri dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, orang-orang ini tidak akan berani memaksamu. Selama kau mengatakan ingin bertemu dengan master istana Zizia, orang-orang ini tidak akan memaksamu. Selain itu, saudara bela diri dari master istana Zizia akan melindungi kita. Jinghai berjalan di belakang Lian Meng dan berbisik padanya. Tubuh Lian Meng yang halus bergetar. Dia memikirkan sesuatu dan menatap Jinghai dengan tak percaya, kakak senior Jinghai, itu kamu. Melihat ekspresi Lian Meng, Jinghai tahu bahwa Lian Meng telah menebaknya. Dia menghela nafas dan berkata, Adik junior Lian Meng, aku terpaksa melakukan ini. Kepala istana Zizia memintaku untuk melakukan ini. Kau tidak bisa menyalahkanku. Lian Meng menatap Jinghai di depannya dan tiba-tiba merasa bahwa Jinghai menjadi sangat asing. Seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali. Dia tahu bahwa Jinghai pastilah alasan mengapa keberadaannya terbongkar. Adik perempuan Lian Meng, sebaiknya kau segera mengambil keputusan. Istana-istana lainnya semuanya harimau dan serigala. Mereka mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Namun, Istana Sembilan Langit berbeda. Aku dapat memohon belas kasihan atas namamu. Yang perlu kamu lakukan adalah memilih untuk bertemu dengan kepala istana dari Istana Sembilan Langit. Jinghai buru-buru mengirim transmisi vokal rahasia kepada Chen Feng. Lian Meng mencibir lagi dan lagi. Namun, dia menjauhkan diri dari Jinghai dan berkata, Jinghai, aku benar-benar salah menilaimu. Awalnya, aku selalu menganggapmu sebagai saudara perempuan terbaikku. Namun, kau mengkhianatiku. Aku telah membantumu begitu banyak dengan sia-sia. Wajah cantik Jinghai berubah muram. Dia tidak menyangka Lian Meng akan langsung melepaskan semua kepura-pura keramahannya padanya. Karakter Lian Meng awalnya agak lemah. Dia tidak menyangka dia akan menjadi begitu keras kepala saat ini. He he, Master Istana Musi Sia mungkin mencariku karena tubuh abadi bawaanku. Sebelum guru pergi menyendiri, tidak ada seorang pun yang berani memiliki ide tentangku. Namun, guru telah menyendiri dalam waktu yang lama dan energi sumber domain surgawi juga telah menghilang. Kau pikir ada masalah dengan kultifasi guru Zisia sehingga kau berani memiliki ide tentangku. Begitu Lian Meng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan menghantam Jinghai di belakangnya. Energi kuat Void Sky Eight Steps mengalir deras tanpa ampun ke arah Jinghai. Jinghai sudah bersiap dan mundur terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang suci berwarna biru laut dari cincin rohnya dan meledakkannya. Gemuruh. Pedang dewa biru laut dan serangan Lian Meng bertabrakan, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Jinghai mengerang dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia langsung terpental. Di sisi lain, Lian Meng tetap di tempatnya, setenang batu. Meskipun Jinghai dan Lian Meng sama-sama berada di tahap menengah Void Sky Eight Steps, Jinghai hanyalah seorang kultifator biasa sementara Lian Meng memiliki tubuh abadi bawaan. Bahkan mereka yang berada di puncak Void Sky Eight Steps belum tentu sebanding dengannya. Nona Lian Meng, Anda terlalu lancang. Istana Sembilan Langit kami tidak pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Adik perempuan Jinghai sangat dekat dengan Anda. Sekarang, Anda benar-benar melukai Jinghai. Apakah Anda meremehkan Istana Sembilan Langit kami? Terdengar suara gemuruh dari kerumunan di sekitarnya. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian hitam memimpin beberapa kultifator dan bergegas menuju Lian Meng. Semuanya, ini adalah masalah pribadi Istana Sembilan Langit kita. Adik perempuan Lian Meng menyerangku tanpa alasan. Istana Sembilan Langit kita akan membalas budi ini. Jika ada yang berani membantu Nona Lian Meng di saat seperti ini, Istana Sembilan Langit kita tidak akan tinggal diam sampai salah satu dari kita mati. Setelah Jinghai terlempar kembali, dia menstabilkan dirinya dan segera mengirimkan transmisi suara ke kerumunan di sekitarnya. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Sebelum kerumunan di sekitarnya sempat bereaksi, para ahli dari Istana Sembilan Langit telah bergegas keluar dan menerkam ke arah Lian Meng. Pada saat mereka bereaksi, Jinghai telah mengambil inisiatif dan menjelaskan dendam itu dengan jelas. Jika ada yang ikut campur, itu akan mengganggu urusan pribadi Istana Sembilan Langit. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Untuk sesaat, banyak kekuatan dari Istana Lian panik dan tidak berani bergerak maju. Tentu saja, kekuatan yang bimbang ini tidak sekuat Istana Sembilan Langit. Mereka tidak berani menyinggung Istana Sembilan Langit dengan kejam. Tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Hari ini, aku akan mewakili Istana Awan Ungu untuk merasakan kegigihan Istana Sembilan Langit. Hari ini, aku akan merebutnya. Wanita berpakaian ungu dari Aula Awan Ungu mencibir dan terbang keluar bersama para ahli dari Aula Awan Ungu. Lanji mencibir, tidak mau repot-repot bicara omong kosong. Bersama dengan wanita berpakaian ungu itu, semua pemimpin Aizen Hall juga ikut bergerak. Selain ketiga istana ini, istana-istana lainnya tidak berani bergerak. Sebaliknya, mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Istana Sembilan Langit, Istana Lanran, dan Istana Awan Ungu termasuk di antara sepuluh istana teratas di alam abadi kejelasan agung. Terlebih lagi, ketiga istana besar ini semuanya telah mengirim para ahli di Void Skainin Step setengah langkah. Setiap barisan mereka sangat kuat dan tidak dapat diremehkan. Adapun para ahli yang dikirim oleh istana lain, mereka hampir tidak memuaskan. Meskipun orang-orang yang dikirim oleh istana lain memiliki niat untuk memperjuangkan harta karun, setelah melihat barisan tiga istana besar, mereka semua berdiri di kejauhan dan menonton, tidak mudah bergerak. Mata Indah Lian Meng dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Aula Lanran, Aula Awan Ungu, dan Aula Sembilan Langit semuanya telah mengirim ahli tahap ke sembilan langit virtual setengah langkah. Ditambah dengan selusin ahli lainnya dari ketiga Aula ini, bahkan Lian Meng tidak tahan. Meskipun Lian Meng memiliki fisik abadi bawaan, bakat yang mengerikan, dan kekuatan yang dahsyat, kultivasinya hanya pada tingkat menengah Void Heaven ke-8. Menghadapi seorang ahli setengah langkah Void Sky Nine Stage saja sudah sulit, belum lagi tiga orang ahli setengah langkah Void Sky Nine Stage dan selusin atau lebih ahli di tahap ke-8 Void Sky Eight Stage. Lian Meng menggigit bibir bawahnya dengan gigi putihnya yang seperti mutiara. Dengan jentikan tangannya yang seperti batu giyok, dia mengeluarkan piringan 8 trigram seukuran telapak tangan dari cincin rohnya. Begitu lempengan 8 trigram muncul, Lian Meng mulai membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan mulai mengaktifkan lempengan 8 trigram. Gemuruh. Pelat 8 trigram mulai berputar cepat. Tak lama kemudian, cahaya hitam dan putih yang menyala-nyala meletus darinya, berputar di sekitar tubuh Lian Meng dan membentuk susunan pertahanan hitam dan putih. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat cahaya hitam dan putih muncul di sekitar formasi pertahanan. Cahaya berkumpul di bawah kaki Lian Meng, samar-samar membentuk gambar formasi 8 trigram yang besar. Bang-bang-bang. Begitu Lian Meng mengeluarkan cakram 8 trigramnya, tiga ahli langit virtual setengah langkah kesembilan dari tiga istana besar telah tiba. Segera setelah itu, tiga serangan mengerikan terus-menerus membombardir pertahanan cakram 8 trigram. Cakram 8 trigram bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Wajah Lian Meng menjadi sedikit pucat. Begitu cakram 8 trigram hancur, Lian Meng memuntahkan setegup darah. Dia mengeluarkan jimat dan berubah menjadi gumpalan asap hijau sebelum menghilang. Jimat langit dan bumi yang tak terbatas. Begitu Lian Meng menghilang, tiga ahli tahap kesembilan langit virtual setengah langkah itu menatap kosong ke arah Lian Meng yang menghilang. Salah satu dari mereka berseru kaget. Adik Jinghai, apakah kamu punya cara untuk menemukan Lian Meng? Di antara tiga ahli tahap kesembilan langit virtual setengah langkah, seorang pria parubaya dengan tatapan muram menoleh ke arah Jinghai. Adapun dua ahli tahap kesembilan langit virtual setengah langkah lainnya, salah satunya adalah wanita berpakaian ungu dari istana awan ungu, dan yang lainnya adalah lelaki tua berambut putih. Lanji mengikuti dari dekat di belakang lelaki tua berambut putih itu dengan ekspresi yang sangat hormat. Wanita berpakaian ungu dan pria tua berambut putih juga melihat ke arah Jinghai. Mereka tahu bahwa Jinghai adalah saudara perempuan terbaik Lian Meng dan paling memahami latar belakang Lian Meng. Dia pasti punya beberapa cara. Aku meninggalkan jejak di tubuh adik Lian Meng. Kakak senior, ikuti saja jejak ini. Jinghai dengan tenang mengeluarkan seberkas cahaya putih. Begitu cahaya putih itu muncul, cahaya itu melesat ke langit berbintang di depan seolah mengejar sesuatu. Ayo pergi. Begitu Jinghai melepaskan cahaya putih, pria parubaya itu segera mengeluarkan alat terbang ilahinya. Segera setelah itu, dia membawa Jinghai dan orang-orang lainnya dari Istana Sembilan Awan dan mengejar cahaya putih itu. Saat lelaki parubaya itu melesat maju, wanita berpakaian ungu dan lelaki tua berambut putih juga mengikutinya dari dekat, tidak mau kalah. Adapun orang-orang dari istana lain yang semula menonton, mereka pun ikut mengikutinya bagaikan segerombolan lebah. Meskipun orang-orang yang dikirim oleh Istana Awan Biru, Istana Awan Ungu, dan Istana Awan Sembilan jauh lebih kuat dari mereka, masing-masing dari mereka masih memiliki mentalitas keberuntungan. Mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk menangkap Lian Meng. Terlebih lagi, mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka dibandingkan dengan tiga istana. Jika mereka bergabung, mereka mungkin bukan lawan dari tiga istana. Di langit berbintang yang sunyi, di planet yang sunyi, Lian Meng berhenti. Pada saat ini, wajah Lian Meng benar-benar pucat. Jimat yang dipegangnya di tangannya telah berubah menjadi abu dan menghilang. Jimat surga dan bumi tak terbatas diberikan kepadanya oleh gurunya, Sang Maha Murni. Jimat itu dapat langsung memindahkannya ratusan juta kilometer jauhnya, mengabaikan semua penghalang dan formasi. Jimat itu digunakan pada saat kritis untuk melarikan diri. Lian Meng melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia masih berada di pinggiran Taik Su tanpa batas. Dia tahu bahwa dia belum melangkah terlalu jauh. Namun, karena mengira dia telah lepas dari kejaran istana lainnya, Lian Meng merasa jauh lebih tenang. Mengapa istana-istana lain di alam abadi agung Murni satu ingin menangkapmu? Aku ingat kau adalah murid dari Yang Maha Murni. Ada yang berani menyentuh murid dari Master Domain Langit. Tiba-tiba, terdengar suara serak dari belakang Lian Meng. Lian Meng yang ketakutan langsung melancarkan serangan dari belakang. 2.558 Itu kamu. Seorang pria bertopeng muncul di depan Lian Meng. Pria ini memiliki tubuh yang proporsional dan pakaian putihnya membuatnya tampak sangat ramping. Lian Meng tidak asing dengan pria bertopeng ini. Dia adalah orang yang menawar melawannya di pasar gelap. Terlebih lagi, karena beberapa alasan, saat dia melihat pria bertopeng ini, Lian Meng merasakan keakraban yang aneh. Apakah kamu juga di sini untuk menangkapku? Lian Meng tidak menjawab pertanyaan pria itu. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan bertanya dengan hati-hati. Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa aku ingin menangkapmu? Yang ingin kutanyakan adalah, Mengapa orang-orang itu ingin menangkapmu? Seseorang benar-benar berani menyinggung murid dari Master Wilayah Surga. Mungkinkah mereka sudah lelah hidup? Kau tidak tahu, Lian Meng mengerutkan kening dan berkata. Pria bertopeng itu merentangkan tangannya dan berkata, Aku bukan seorang kultifator dari wilayah surga Huasya. Aku datang dari wilayah surga lain. Aku benar-benar tidak tahu banyak tentang masalah wilayah surga Huasya. Ketika pria bertopeng itu mengatakan bahwa dia bukan seorang kultifator wilayah surga Huasya, Lian Meng menjadi sangat rileks. Dia menatap pria bertopeng itu dan mendesah, Karena kamu bukan seorang kultifator wilayah surga Huasya, Tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahui hal ini. Lebih baik jika Anda tidak tahu. Pria bertopeng itu terdiam dan berkata, Tahukah kau bahwa seseorang telah menempelkan jejak pelacak di tubuhmu? Lian Meng terkejut. Dia mencibir dan berkata, Bagaimana mungkin, Jika seseorang menaruh jejak-jejak di tubuhku, Aku akan dapat merasakannya. Karena tubuhku benar-benar berbeda dari kultifator biasa. Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak berbicara tentang tubuhmu secara khusus. Aku berbicara tentang sesuatu di cincin rohmu yang telah dicetak oleh seseorang. Jika kau percaya padaku, Kau dapat memeriksa semua benda di cincin rohmu. Ekspresi Lian Meng sedikit berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan jepit rambut giyok dari cincin rohnya. Jepit rambut giyok ini memiliki desain yang elegan. Jepitan itu berkilau dan tembus cahaya. Jepitan itu sangat indah. Lian Meng memeriksa jepit rambut giyok itu beberapa kali dengan indra rohnya. Wajahnya menjadi pucat dan dia langsung menghancurkan jepit rambut itu. Kaka senior Jing Hai. Mata indah Lian Meng dipenuhi dengan kesedihan dan kehilangan. Dia tidak menyangka Jing Hai, yang selama ini dianggap sebagai saudara perempuannya, begitu ambisius. Dia telah menempelkan jejak-jejak di tubuhnya sejak lama. Saya harus meninggalkan tempat ini. Lian Meng melirik pria bertopeng itu, lalu melangkah maju, berniat meninggalkan planet terpencil ini. Sudah terlambat. Mereka sudah mengepung planet ini. Kata pria bertopeng itu tanpa tergesa-gesa. Namun, Lian Meng tidak mempercayainya. Dia mengirimkan indra spiritualnya, tetapi tidak menemukan siapapun. Meskipun dia bisa merasakan bahwa kekuatan pria bertopeng ini tidak biasa, dia tentu saja tidak percaya bahwa indra ketuhanan pria bertopeng ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Karena dia tidak menemukannya, pria bertopeng ini pasti menipunya. Namun, saat Lian Meng terbang keluar dari planet itu, wajahnya menjadi sangat pucat. Itu karena banyak sosok yang bergegas ke arahnya dari dalam jangkauan indra ilahinya. Memimpin kelompok tersebut adalah tiga ahli Void Sky Ninstep setengah langkah dari Azuren Hall, Purple Cloud Hall, dan Nine Firmaments Hall. Sisanya adalah kultifator dari tiga aula ini dan para ahli yang dikirim oleh aula lain. Terlebih lagi, Lian Meng menemukan bahwa niat membunuh dari tiga ahli tahap kesembilan langit virtual setengah langkah itu terkunci erat padanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Begitu dia terkunci oleh niat membunuh, akan sulit baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia mencoba melarikan diri. Selain itu, tiga pembangkit tenaga listrik Void Sky Ninstep setengah langkah ini sangat cepat. Mereka tiba di sini hanya dalam beberapa tarikan napas waktu. Bahkan jika Lian Meng mencoba melarikan diri sekarang, tidak ada bedanya dengan tidak melarikan diri sama sekali. Pada saat yang sama, Lian Meng teringat peringatan dari pria bertopeng itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa indera ketuhanan pria bertopeng ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia benar-benar tahu bahwa orang-orang ini mendekat lebih dulu. Memikirkan hal ini, Lian Meng kembali ke planet itu. Tak lama kemudian, dia menatap pria bertopeng itu dan berkata, Orang-orang yang mengejarku akan segera datang. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak boleh kau ganggu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Sasaran mereka adalah aku, jadi mereka tidak akan menghentikanmu. Pria bertopeng itu menatap Lian Meng dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Nona, Anda terlalu naif. Karena saya muncul di tempat yang sama dengan Anda, wajar saja jika orang-orang mengira saya bepergian dengan Anda. Tidak semua orang sebaik Anda. Nona Lian Meng, kau harus menyerah. Teriakan keras terdengar dari luar planet. Sou, sou, sou. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Tak lama kemudian, pria parubaya dari Aula Sembilan Langit, pria tua berambut putih dari Aula Azuren, dan wanita berpakaian ungu dari Aula Awan Ungu tiba di atas planet dan menatap Lian Meng. Adapun pria bertopeng yang berdiri tidak jauh dari Lian Meng, mereka bertiga pada dasarnya mengabaikannya. Setelah mereka bertiga tiba di planet itu, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar di belakang mereka. Tak lama kemudian, orang-orang lainnya dari tiga Aula juga tiba, diikuti oleh para kultifator yang dikirim oleh Aula lainnya. Dalam sekejap, planet itu pada dasarnya dikelilingi oleh para ahli dari tiga Aula. Mendesah. Sepertinya aku tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Aku hanya bisa bertarung sampai mati. Lian Meng menghela nafas. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, dia mengeluarkan brokat ungu dengan cahaya yang mengalir. Seperti ular ungu, brokat itu melingkari tubuhnya. Nona Lian Meng, kau hanyalah seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Kau orang yang cerdas. Kau seharusnya menyerah untuk melawan dan mengikuti Aula Sembilan Langit milikku. Aula Sembilan Langit milikku pasti akan menjamin keselamatanmu, kata pria parubaya dari Aula Sembilan Langit. Nona Lian Meng, Aula Awan Ungu berjanji tidak akan menyakitimu selama kau mengikuti Aula Awan Ungu milikku, kata wanita berpakaian ungu sambil mengepalkan tangan. Aula Aizen akan memperlakukan Nona Lian Meng dengan hormat. Saya harap Nona Lian Meng dapat mempertimbangkannya dengan serius. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan acuh tak acuh. Lian Meng mencibir, Aku sudah melihat banyak tipu dayamu. Belum lagi aku tidak percaya padamu, bahkan jika aku percaya bahwa kau tidak akan menyakitiku, aku tetap tidak akan pergi bersamamu. Aku datang ke sini kali ini untuk memasuki Boundless Taiksu. Jangan bilang kau berencana untuk membawaku kembali dengan paksa. Jika Nona Lian Meng tidak memberi kita muka, maka kita hanya bisa menggunakan cara ekstrim seperti itu. Ejek pria parubaya dari Aula Sembilan Langit. Wajah lelaki tua berambut putih dan wanita berpakaian umu itu juga tertutup oleh embun beku dan dingin. Mereka tidak lagi memiliki antusiasme seperti sebelumnya. Tepat saat kedua belah pihak hendak menghunus pedang, sesosok tubuh melewati Lian Meng dan berdiri di antara mereka. Lian Meng tertegun dan langsung berkata, apa yang kamu lakukan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Orang yang tiba-tiba berdiri di antara mereka tidak lain adalah pria bertopeng. Pada saat ini, pria bertopeng itu menoleh dan menatap Lian Meng dengan pandangan meyakinkan. Kemudian, dia melihat kebanyak ahli yang telah mengelilingi seluruh planet dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk hidup. Pergi segera sebelum aku menghitung sampai tiga. Kalau tidak, kalian semua akan tinggal di sini selamanya. Perkataan pria bertopeng itu langsung menimbulkan kegaduhan. Semua orang menatap pria bertopeng itu seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Kamu pikir kamu siapa? Anda benar-benar memberi kami kesempatan untuk hidup. Apakah kepercaya aku bisa membunuhmu dengan sekali tamparan? Beraninya kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kau hanya mencari kematian. Sampah macam ini hanya bisa pamer dengan mulutnya. Kalau soal berkelahi, dia cuma telur. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan terkumpul pada pria bertopeng itu. Dasar bodoh, beraninya kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apa kau pikir kau adalah eksistensi seperti yang mulia Taiking? Kata pria parubaya dari Aula Sembilan Langit dengan nada meremehkan. Wanita berpakaian umu itu mencibir, senyumnya penuh dengan penghinaan. Jelas, dia percaya bahwa pria bertopeng ini hanya berpura-pura menjadi orang gendut. Dia tahu bahwa begitu mereka menyerang, orang ini pasti akan mati. Orang tua berambut putih itu bersikap meremehkan, bahkan tidak mau mengucapkan sepatah katapun. Pria bertopeng itu mengabaikan ejekan dan hinaan dari para ahli di sekitarnya. Sebaliknya, ia mulai menghitung dalam hati, seolah-olah ia benar-benar akan menyerang saat ia menghitung sampai tiga. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi pria bertopeng itu sangat jelas. Dia memiliki keyakinan dan kekuatan untuk melakukannya. Saya bilang, kamu gila. Cepatlah tinggalkan tempat ini. Lian Meng mencengkram pria bertopeng itu, ingin menariknya dengan paksa. Namun, dia segera menyadari bahwa pria bertopeng itu seperti batu besar, tidak dapat ditarik. Meskipun Lian Meng tahu bahwa kekuatan pria bertopeng itu tidak buruk, mereka tidak menghadapi satu orang. Sebaliknya, mereka menghadapi hampir seratus ahli. Di antara mereka, yang terlemah berada di Void Sky Stage 7, dan ada tiga Void Sky Stage 9 setengah langkah. Barisan seperti itu mungkin mampu bertarung dengan para petarung kuat alam pemahaman kehidupan. Meskipun Lian Meng tahu bahwa pria bertopeng itu lebih kuat darinya, mustahil baginya untuk mencapai alam pencerahan kehidupan. Ratusan orang kuat di sekitar planet itu menyilangkan tangan dan mencibir saat mereka melihat pria bertopeng yang sedang menghitung dengan serius. Mereka benar-benar ingin melihat apakah pria bertopeng itu benar-benar berani menghadapi mereka saat dia menghitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Setelah pria bertopeng itu menghitung sampai tiga, dia tidak terkejut dengan hampir seratus ahli yang tidak bergerak. Dia berkata, karena kalian tidak akan pergi, maka tinggallah. Saat dia berbicara, pria bertopeng itu tiba-tiba mengeluarkan sebilah pedang panjang. Permukaan pedang panjang itu dikelilingi oleh energi abu-abu, dipenuhi aura kematian yang aneh. Huff, kau benar-benar tidak tahu arti kematian. Jika kau benar-benar berani menyerang, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pria parubaya dari Aula Sembilan Langit itu mencibir. Dia melangkah maju dan meninju, mengincar jantung pria bertopeng itu. Para ahli dari Istana Sembilan Langit yang datang bersama mereka mencibir. Mereka ingin melihat bagaimana pria bertopeng itu akan dibunuh oleh tetua mereka yang kuat. Penatua Jiuhai adalah salah satu dari sedikit ahli langit ilusi setengah langkah ke sembilan di Istana Sembilan Langit kita. Bahkan di alam abadi kejelasan agung, dia dapat dianggap sebagai seorang ahli. Orang ini jelas seorang kultifator biasa. Namun, dia benar-benar berani mengatakan kata-kata yang begitu berani. Dia hanya mencari kematian. Jinghai menyilangkan lengannya dan berbicara dengan nada meremehkan. Gemuruh. Tak lama kemudian, tinju pria parubaya itu tiba di depan pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu mengayunkan pedangnya, menyebabkan tinju menakutkan pria parubaya itu berhamburan dengan suara keras. Aura pedang itu seperti pelangi saat melesat keluar dan langsung menghantam di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak menyangka pedang ki milik pria bertopeng itu begitu mengerikan. Dalam sekejap karena kecerobohannya, dia langsung terpotong menjadi dua oleh pedang ki dan meledak menjadi kabut berdarah. Jiwa pria parubaya dan jembatan surgawi ilusi itu dimusnahkan sepenuhnya oleh ki pedang. Desis-desis-desis. Saat lelaki setengah baya itu dihabisi dengan satu tebasan pedang, sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian, terdengar suara orang-orang menghirup udara dingin. Banyak tatapan tak percaya menatap tajam ke arah pemandangan ini. Kemudian, keributan meletus satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Tetua Jiuhai dari Istana Sembilan Langit terbunuh begitu saja. Apakah mataku mempermainkanku? Apakah mataku juga mempermainkanku? Tetua Jiuhai memang terbunuh. Terlebih lagi, dia terbunuh hanya dengan satu tebasan pedang. Orang ini mengerikan. Wanita berpakaian ungu dari Istana Awan Ungu dan tetua berambut abu-abu dari Istana Azurean sama-sama menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka menatap pria bertopeng dengan pedang abu-abu di tangannya dengan waspada. Perasaan buruk muncul di hati mereka. Para ahli dari Istana Sembilan Langit semuanya berduka. Mulut Jinghai hampir menganga. Dia begitu tercengang hingga tidak dapat berbicara. Itu sudah satu. Masih ada sembilan puluh lagi. Suara santai pria bertopeng itu terdengar. Sepasang mata dingin tertuju pada wanita berpakaian ungu dan tetua berambut abu-abu. Wajah wanita berpakaian ungu dan tetua berambut abu-abu itu langsung berubah jelek. Wanita berpakaian ungu itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan, kekuatanmu tidak buruk. Namun, jika tetua Jiuhai ceroboh, kau tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Lagipula, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Silakan pergi secepatnya. Kami tidak akan melanjutkan masalah ini denganmu. Meskipun tetua berambut abu-abu itu tidak mengatakan apa-apa, dia jelas setuju dengan apa yang dikatakan wanita berpakaian ungu itu. Apakah kamu tuli? Tadi aku bilang aku akan memberimu waktu tiga detik untuk segera pergi. Namun, kamu tidak pergi. Kalau begitu, sesuai dengan apa yang aku katakan tadi, kalian semua akan tetap di sini. Suara acu-ta-acu pria bertopeng itu terdengar. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya. Seluruh planet berguncang. Selain itu, energi yang bergetar itu seperti riak-riak air. Energi itu menyebar ke segala arah, sepenuhnya memengaruhi langit berbintang di sekitarnya. Lalu, seluruh planet dan langit berbintang di sekitarnya diselimuti bayangan besar. Itu formasi. Sungguh formasi yang kuat. Itu adalah formasi tingkat sembilan. Orang ini sebenarnya adalah master arah ilahi tingkat sembilan. Kapan dia mengatur formasi itu? Kami bahkan tidak menyadarinya. Sudah berakhir. Ini formasi level sembilan. Kita tidak bisa menahannya sama sekali. Petik 2.2 Banyak kultifator di seluruh planet merasa putus asa. Mereka menatap formasi besar yang muncul di luar planet dengan rasa tidak percaya. Suara mendesing. Saat semua orang terkejut, pria bertopeng itu melesat seperti anak panah. Sasarannya adalah wanita berpakaian ungu dari aula awan ungu. Berani sekali kau. Wanita berpakaian ungu itu terkejut dan geram. Ia membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giyok. Tiba-tiba, energi ungu mengalir keluar dan berubah menjadi paus ungu besar yang menyerbu ke arah pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu dengan santai menebas dengan pedangnya. Paus ungu itu terpotong menjadi dua. Pedangki menembus dan meledak di depan wanita berpakaian ungu itu. Mata wanita berpakaian ungu itu dipenuhi rasa takut. Dia mengeluarkan cakram ungu. Tiba-tiba, energi ungu yang menakutkan itu berubah menjadi pertahanan ungu yang besar. Pof! Pedangki menghantam pertahanan ungu. Setelah beberapa saat kebuntuan, pertahanan ungu hancur. Wanita berpakaian ungu itu melihat dengan tak percaya saat pedangki menebas di antara kedua alisnya. Melihat wanita berpakaian ungu yang sudah bersiap itu tidak sebanding dengan pedang pria bertopeng itu, semua orang terkejut. Pria tua berambut putih itu ketakutan setengah mati. Kekuatan wanita berpakaian ungu itu setara dengan kekuatannya. Wanita berpakaian ungu itu berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan itu, tetapi dia tetap terbunuh oleh pedang pria bertopeng itu. Seberapa mengerikankah pria bertopeng ini? Orang ini pastilah seorang ahli dari sembilan langkah langit void. Lelaki tua berambut putih itu berteriak. Ia tidak punya keberanian untuk menghadapi lelaki bertopeng itu. Sebaliknya, ia langsung berlari keluar dari planet itu. 2560. Pria tua berambut putih itu memaksa dirinya untuk tenang setelah dihalangi oleh formasi level sembilan. Tak lama kemudian, dia berteriak, kita semua berada di perahu yang sama sekarang. Jika kita ingin pergi, kita harus membunuh orang ini. Kalau tidak, kita semua akan mati. Jika kau ingin hidup, ikutilah orang tua ini dan bunuh orang ini. Mengikuti perintah lelaki tua berambut putih itu, para ahli dari istana lain yang tadinya kacau, menjadi tenang dan berkumpul di sekitar lelaki tua berambut putih itu. Hati-hati. Meskipun Lian Meng terkejut dengan kekuatan pria bertopeng itu, dia khawatir pria bertopeng itu tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan lebih dari 90 ahli. Tuan, kami tidak akan mempersulit Anda. Lagi pula, kami selalu mengurus urusan kami sendiri. Kami tidak perlu bertarung sampai mati. Bagaimana dengan ini? Buka susunan kelas sembilan dan biarkan kami pergi. Kami tidak akan melanjutkan perilaku kasarmu sebelumnya. Jinghai dikelilingi oleh beberapa ahli dari istana sembilan langit. Matanya yang indah menata pria bertopeng di depannya. Pria tua berambut putih itu mengutup Jinghai dalam hatinya karena bertindak gegabuh. Dia menamparkan Jinghai hingga jatuh ke tanah dan menangkupkan tangannya ke arah pria bertopeng itu. Tuan, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Selama Anda membiarkan kami pergi, kami bersedia membayar hadiah yang sesuai. Jinghai melotot ke arah lelaki tua berambut putih itu. Tepat saat dia hendak berbicara, dia tersedak oleh hasrat membunuh yang meluap dari lelaki tua berambut putih itu. Ahli tahap ke sembilan langit void setengah langkah dari istana sembilan langit telah dibunuh oleh pria bertopeng itu. Dengan kekuatannya, dia tidak berani memprovokasi pria tua berambut putih itu. Kalau tidak, bahkan jika lelaki tua berambut putih itu membunuhnya, tidak akan ada seorang pun yang membelanya. Pria bertopeng itu terdiam melihat semua itu dan mencibir, apakah kau menganggap remeh kata-kataku? Saya bilang, kalian semua tetaplah di sini. Wajah lelaki tua berambut putih itu langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan kejam, kalau begitu, mati saja. Kami punya banyak orang. Apakah kamu takut kami tidak bisa membunuhmu? Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut putih itu melambaikan tangan kanannya. Kekuatan ilahi yang mengerikan mengalir keluar dan berubah menjadi tangan kekuatan ilahi yang besar yang menghantam pria bertopeng itu. Serang bersama. Bunuh dia. Saat lelaki tua berambut putih itu menyerang, para ahli lainnya pun mengikutinya. Banyak dari mereka yang bergegas menuju lelaki bertopeng dengan mata merah. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Hanya dengan membunuh pria bertopeng ini mereka bisa diselamatkan. Saat para ahli ini bergegas keluar, lelaki tua berambut putih itu tertinggal di belakang dan hanya menyerang dari jauh. Setelah menyaksikan pria bertopeng itu dengan mudah membunuh wanita berpakaian ungu dari Istana Awan Ungu dan pria parubaya dari Istana Sembilan Langit, yang berada di level yang sama dengannya, pria tua berambut abu-abu itu sangat takut pada pria bertopeng itu. Tentu saja, dia tidak berani mengambil inisiatif dan mempertaruhkan nyawanya. Pria bertopeng itu mencibir. Tiba-tiba dia mengayunkan pedangnya, dan seketika, hamparan ruang yang luas runtuh. Retakan ruang yang mengerikan dengan lapisan-lapisan yang jelas muncul. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Mengembuskan. Mengembuskan. Beberapa ahli yang berada di garis depan langsung meledak menjadi awan kabut darah saat mereka jatuh ke celah spasial. Mereka mati tanpa mayat yang utuh. Namun, ada terlalu banyak ahli yang bergegas dalam sekejap. Setelah para ahli di depan terbunuh, para ahli di belakang segera bergegas keluar dari keruntuhan spasial dan tiba di depan pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu tidak terburu-buru maupun lambat. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan segel giyok besar dari cincin rohnya. Segera, dia mengeluarkannya, mengubahnya menjadi gunung besar yang menghalangi di depannya. Bang! 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 Kekuatan segel giyok raksasa itu jauh lebih mengerikan daripada pedangki. Tidak peduli berapa banyak ahli yang bergegas, mereka semua diblokir oleh segel giyok itu. Terlebih lagi, karena permukaan segel giyok itu memancarkan kekuatan sajak tau yang amat mengerikan, para pendekar yang dihalangi oleh segel giyok itu semuanya hancur berkeping-keping di bawah serangan kekuatan sajak tau. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, hampir separuh dari 90 orang ahli terbunuh oleh kekuatan sajak tau yang dahsyat di permukaan segel giyok. Adapun para pembudidaya yang tersisa, mereka semua ketakutan dan buru-buru menjauh dari segel giyok yang menakutkan itu. Sayangnya, saat para kultifator ini mundur, segel giyok itu mengembang lagi. Seolah-olah menutupi langit dan matahari. Begitu cepatnya sehingga para kultifator ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ah! 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 Jeritan memilukan terdengar satu demi satu. Empat puluh kultifator yang tersisa tidak sebanding dengan segel giyok kekaisaran yang mengerikan ini. Saat mereka menyentuh segel giyok kekaisaran, mereka semua meledak menjadi awan kabut darah. Tak lama kemudian, semua kultifator yang tersisa telah musnah. Hanya tiga sosok yang tersisa di dalam grid array level 9 yang besar. Mereka menatap kosong pada semua yang telah terjadi. Ketiga orang ini adalah Lanji, lelaki tua berambut abu-abu, dan Jinghai dari aulah surga ke-9. Mati demi aku. Pria bertopeng itu menyingkirkan pagocitosis dan meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Sebuah tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan ilahi yang menutupi langit meraih pria tua berambut abu-abu itu. Pria tua berambut abu-abu itu meraung dan dua roda hitam muncul di tangannya. Kemudian, dia melemparkannya keluar. Roda-roda hitam itu langsung berganti-ganti dan berubah menjadi hantu roda yang tak terhitung jumlahnya. Hantu-hantu itu berdesakan rapat dan menyelimuti sosok pria bertopeng itu. Ini adalah serangan terkuat dari lelaki tua berambut abu-abu itu. Lelaki tua itu pernah menggunakan jurus ini untuk membunuh seorang ahli langit void setengah langkah ke-9. Gemuruh. Sayangnya, serangan terkuat lelaki tua berambut abu-abu itu hanya bertahan sesaat sebelum dirobek oleh energi yang bahkan lebih mengerikan. Serangan itu seperti kain yang robek. Kemudian, pedangki yang mengerikan yang membawa serta keinginan untuk mati pun tersapu. Di bawah tatapan tak percaya dari lelaki tua berambut abu-abu itu, pedangki melesat keluar dari antara kedua alisnya. Luka berdarah muncul di antara kedua alis tetua berambut putih itu. Luka itu terus menyebar hingga menutupi seluruh tubuh tetua berambut putih itu. Dengan suara, puci, seluruh tubuh tetua berambut putih itu terbelah menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana. Ketika lelaki tua berambut abu-abu itu terbunuh, Jinghai dan Lanji gemetar. Mereka menatap lelaki bertopeng itu dengan ketakutan, tidak berani bergerak sama sekali. Tiga orang ahli setengah langkah langit void langkah ke sembilan dan lebih dari sembilan puluh orang ahli langkah ke tujuh dan langkah ke delapan langit void yang bekerja sama dengan mudah dibunuh oleh orang ini. Meskipun mereka berdua adalah babi, mereka tahu bahwa pria bertopeng misterius ini adalah ahli void sky ninstep yang kuat. Dia adalah eksistensi yang setingkat dengan hallmaster mereka. Tuhan, kami tidak memprovokasi Anda. Saya harap Anda bisa berbelas kasih. Lanji buru-buru memohon belas kasihan. Jinghai cukup keras kepala. Meskipun matanya yang indah dipenuhi rasa takut, dia tidak memohon belas kasihan. Pria bertopeng itu meraih Jinghai dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke depan Lian Meng. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menyerahkan wanita ini padamu. Mata indah Lian Meng menatap punggung pria bertopeng itu dengan ekspresi yang rumit. Namun, dia tidak menatap Jinghai. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kita saling kenal? Pria bertopeng itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia memeluk Lanji dan meninggalkan planet itu. Kekuatan Jinghai jauh lebih lemah daripada Lian Meng. Ditambah dengan fakta bahwa dia terluka parah, Jinghai tentu saja tidak bisa lepas dari telapak tangan Lian Meng.